Halo semuanya, saya Mirza Di video ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia Jadi bab pembahasan dibagi dua, yaitu ada bab satu Yaitu tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan Dan di bab kedua, kita akan mengetahui tentang siklus hidup manusia Dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, atau pubertas, dan dewasa Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan dan perkembangan memiliki perbedaan signifikan bagi makhluk hidup loh Pertumbuhan dapat diukur dengan sistem ukur Seperti tinggi badan yang bertambah dari 100 cm menjadi 150 cm Sedangkan perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek Dimana seorang bayi belajar untuk berbicara dimulai dari tidak bisa berbicara saat kecil hingga lancar berbicara pada usia 4 tahun Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka Berbeda dengan pertumbuhan yang dapat dilihat jelas dengan mata Siklus hidup manusia A. Bayi Proses fertilisasi manusia dimulai ketika sperma dan setelur bertemu di dalam tubuh wanita Zygote terbentuk setelah fertilisasi dan berkembang melalui pembelahan sel mitosis Mencapai fase morula dan kemudian blastula Fase gastrula menyusul Dimana sel-sel berkembang menjadi embryo yang pada akhirnya menjadi fetus atau janin setelah 8 minggu Pembentukan organ-organ tubuh bayi dimulai saat embryo berkembang Dan proses perkembangan berlanjut hingga bayi dilahirkan Nah, di sebelah kanan adalah gambar proses perkembangan calon bayi dari fertilisasi menjadi plastosis Proses pertumbuhan bayi dari periode 1 hingga 2 tahun kehidupannya berlangsung sangat pesat Dengan berat badan bertumbuh berkali-kali lipat sejak lahir Saat bayi dilahirkan, proporsi tubuhnya adalah kepala sebesar seperempat dari panjang tubuhnya Namun lama-kelamaan bagian tubuh lainnya juga akan berkembang seiring waktu Perkembangan sistem syaraf dan otot memungkinkan bayi mulai melakukan gerakan seperti tengkurap Merangkak dan berjalan serta belajar berbicara dan mengikuti perintah sederhana Nah, gambar di sebelah kanan adalah gambar proses pertumbuhan dan perkembangan dari sigot sampai menjadi bayi B. Anak-anak Masa anak-anak dimulai pada usia 2 tahun Anak-anak bertambah besar, tinggi, dan memiliki kemampuan motorik serta koordinasi yang berkembang Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan mental yang berkembang pesat Kemampuan berbahasa anak-anak juga meningkat secara drastis C. Remaja Atau pubertas Fase pubertas adalah masa perubahan penting dari anak-anak menuju dewasa Dimulai pada usia 9 tahun hingga 15 tahun Ditandai dengan aktifnya hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan testosteron Pada fase pubertas, hormon reproduksi seperti estrogen, dan progesteron pada wanita serta testosteron pada pria Memicu perkembangan seksual sekunder Seperti menstruasi pada wanita, dan pertumbuhan seksual sekunder, serta produksi sperma pada pria Nah, berikut adalah gambar perkembangan seksual sekunder pada remaja pria dan wanita Di sebelah kiri, kita dapat melihat perkembangan seksual sekunder pada remaja pria Yaitu seperti tumbuhnya rambut-rambut pada wajah, ketiak, rambut kemaluan, dan suara yang membesar, dan tumbuhnya jakun Organ reproduksi berfungsi, penis membesar, testis mulai memproduksi sperma Sedangkan perkembangan seksual sekunder pada remaja wanita yang ada di sebelah kanan Yaitu tumbuhnya rambut ketiak, rambut kemaluan, payudara yang membesar, bokong dan pinggul yang membesar Organ reproduksi berfungsi, periode menstruasi dimulai D. Dewasa Manusia mengalami perubahan yang signifikan setelah pubertas Termasuk stabilnya mental, emosi, dan fisik serta berhentinya pertumbuhan seksual sekunder Pada usia 30 tahun, tanda-tanda penuaan seperti rambut yang mulai memutih dan penurunan masa otot Wanita akan mengalami masa menopos di usia pertengahan 40-50 tahun yang ditandai dengan berhentinya menstruasi Sementara pada pria, produksi sperma akan berkurang Meskipun mengalami perubahan fisik dan hormon Pria dan wanita dewasa diharapkan tetap aktif dengan menerapkan gaya hidup sehat Itu saja penjelasan dari saya Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh